Rudal anti-tank portabel dan rudal permukaan ke udara yang diproduksi oleh Inggris dan AS telah dikirim ke Iran. Ini adalah sistem pertahanan udara portabel FIM-92 Stinger. Rudal anti-tank yang dipandu Sub-Boffers Dynamics NLAW dan sistem rudal anti-tank FBM-148 Javelin. Informasi itu diungkapkan oleh saluran berita Inggris Sky News. Rusia telah menerima 160 drone buatan Iran, sebagian besar SHA-HED-136 dan SHA-HED-129, yang ditulis oleh bulgariamilitari.com. Kemudian, Federasi Rusia memutuskan untuk meningkatkan jangkauan mereka dengan mengintegrasikan modul navigasi GLONASS. Sebagai imbalan untuk drone ini, Moskow mengirimkan 140 juta euro kepada Tehera, menurut Sky News, dan sistem senjata yang dijelaskan di atas ditangkap dalam peran yang masih berlangsung. Diharapkan, cukup logis, bahwa insinyur militer di Iran akan membongkar sistem senjata yang dikirim dan memeriksanya. Teknologi Barat akan diteliti secara menyeluruh dan salinan Iran dari senjata-senjata ini akan muncul pada tahap selanjutnya. Berita tentang pengiriman senjata AS dan Inggris ke Iran telah menimbulkan pertanyaan kunci di publik Inggris. Seberapa jauh Iran akan mendapatkan akses ke teknologi Barat dan seberapa majunya? Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace dengan cepat meyakinkan Inggris bahwa kepemilikan senjata ini oleh Iran bukanlah masalah besar. Menteri menekankan bahwa London sedang memutuskan senjata mana yang akan dikirim ke bantuan KEYIF dan versi senjata mana yang akan dikirim. Yaitu, apa yang telah dikirim Inggris ke Ukraina tidak mengandung teknologi canggih. Wobus mengatakan itu bukan alasan dan pemerintah tidak ingin hal ini terjadi. Tetapi itu adalah risiko yang diambil ketika keputusan dibuat untuk membantu Ukraina. Pelaporan sedang ditindak lanjuti, tetapi itu bukan masalah besar, tambah Menteri Pertahanan Inggris. Wallace mencontohkan peluru kendali anti-tank NLAW yang dipasok oleh Inggris Raya. Dia menekankan bahwa sistem ini telah sangat membantu angkatan bersenjata Ukraina melawan tentara Rusia dan sangat efektif. Namun, sistem yang mereka terima di KEYIF tidak dibangun dari teknologi generasi berikutnya. Yaitu, ada perbedaan antara apa yang digunakan orang Ukraina dan apa yang digunakan orang Inggris. Atau pelanggan yang ingin membeli versi NLAW terbaru. Hal yang sama berlaku untuk Javelin Amerika. Jadi, saya tidak terlalu peduli. Tapi tentu saja, itu adalah risiko yang kami ambil dalam perhitungan, jelasnya. Namun Wallace menambahkan bahwa pada saat perang atau konflik, Dali diharapkan. Jadi, sama seperti Rusia yang mempelajari sistem senjata barat yang ditangkap dalam perang, demikian pula Inggris dan sekutunya melakukan hal yang sama dengan pengiriman senjata Rusia yang ditangkap. Rudal anti-tank portabel dan rudal permukaan ke udara yang diproduksi oleh Inggris dan AS telah dikirim ke Iran. Ini adalah sistem pertahanan udara portabel FIM-92 Stinger. Rudal anti-tank yang dipandu sub-bofers Dynamics NLAW dan sistem rudal anti-tank FGM-7.